Selamat malam, Mayur Teddy Selamat malam, Mayur Teddy Tadi pun melanjutkan pendidikan di Akademi Militer atau AKMIL dan lulus tahun 2011 Lalu ia bergabung sebagai prajurit infanteri di Kopassus atau Komando Pasukan Khusus Karena kecerdasannya dan etos kerjanya yang tinggi Pada tahun 2014, Tadi pun dipilih sebagai Ajudan Presiden Jokowi di periode pertama pemerintahannya Nah tak berhenti sampai di situ Tadi pun diminta untuk melanjutkan pendidikan militer di Amerika Serikat Dan saat pulang ke tanah air, sampai hari ini nih, Tadi dipercaya menjadi Ajudan Menhan Prabowo Subianto Namun sebelumnya, Mayur Teddy telah berhasil menyempurnakan pendidikannya Dengan lulus S2 di Universitas Indonesia pada tahun 2021 Terhitung sejak tahun 2020 sampai sekarang Mayur Teddy mendapat tugas dari Presiden untuk menjadi Ajudan Prabowo Subianto Nah selama bertugas sebagai Ajudan, Teddy dikenal sebagai individu yang tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Namun di sisi lainnya juga dikenal sebagai Ajudan yang ramah dan murah senyum Kamu hawat pasti senang deh jika disenyumin Bapak Mayur tambang satu ini Pada suatu kesempatan, Teddy pernah menceritakan bagaimana ia terpilih menjadi Ajudan Kepala Negara Ia senang dan bangga atas usahanya, karena saat itu ia masih berpangkat Letnan 1 atau Letu Kalau mengikuti seleksi secara ketat Nah di TNI, Teddy memang tergabung dalam prajurit Korps Baret Merah Komando Pasukan Khusus Tak berlebihan jika dikatakan bahwa karir Teddy melesat pesat bak roket Sampai dipercaya menjadi Ajudan Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya Yakni tahun 2014-2019 Pada tahun 2020, Teddy naik jabatan sebagai kapten Sekarang, Teddy berpangkat mayor dan dipercaya menjadi Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Karir menter yang dialami mayor Teddy ini tentu saja membanggakan Pasalnya tak banyak prajurit TNI di usia muda sepantarannya yang mampu mencapainya Hmm, sepakat dengan pernyataan ini kan guys? Tadi telah disinggung secuil bahwa Teddy meneruskan pendidikan militer di Amerika Serikat Nah selama menempus Teddy di negeri Pamansang Pasukan prajurit korps barit merah itu menarikan prestasi gemilang Pada tahun 2020, Teddy yang saat itu berpangkat kapten berhasil meraih tab ranger Yang menandakan bahwa ia memenuhi kualifikasi sebagai pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat Atau US Army Ranger School dengan keterampilan pertempuran jarak dekat Keterampilan yang bakal bikin deg-degan lawan dalam kontak fisik ya guys Nah Ranger School sendiri merupakan program sekolah pasukan paling elit di Angkatan Darat Amerika Serikat Yang menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi resimen Ranger ke-75 Dimana sekolah ini menerapkan sistem gugur Setiap minggunya siswa akan mengikuti tes yang meliputi kemampuan fisik, navigasi darat, tactical test, sampai ke pemimpinan Presentasi kelulusan sekolah ini berkisar 20 hingga 25 persen dari jumlah total siswa Nah siswa yang tak memenuhi standar akan langsung di-drop atau dikeluarkan setiap harinya Recycle atau mengulang tahap sebelumnya Ataupun mengulang dari hari pertama yakni day zero Dalam Ranger School yang diikuti Teddy ada 412 siswa US Army Dan 6 siswa negara asing yakni Jerman, Ukraina, Arab Saudi, Kanada, Belanda, dan Indonesia sendiri Lalu Teddy pun berhasil menjadi lulusan terbaik US Army Infantry School di Fort Bering, Amerika Serikat Yang meraih predikat international honor graduate di antara 185 perwira siswa Yang terdiri dari 171 perwira Amerika dan 14 perwira asing Penghargaan ini diberikan kepada siswa internasional yang mencapai nilai tertinggi selama pendidikan militer Selain meraih gelar lulusan terbaik, Teddy juga mendapatkan dua penghargaan lainnya Pertama, Commandant List Award yang diberikan kepada siswa dengan peringkat akademik dan jasmani terbaik Dengan Teddy menduduki peringkat ke-30 dari 185 siswa Kedua, Teddy juga meraih gold APFT Army Physical Fitness Test dengan nilai jasmani 100% Penghargaan ini Teddy dapatkan lantaran memiliki fisik paling prima dalam menjalankan tugas Dilihat sekilas sih, badan Teddy memang oke banget ya guys Nah sebelumnya di Indonesia, perwira TNI ada lainnya yang berhasil lulus Ranger School seperti Teddy ini Di antaranya adalah General Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono Legend Purnawirawan Hotmanga Raja Panjaitan Legend Purnawirawan Nugroho Widyotomo Legend Purnawirawan Sheiful Rizal Dan beberapa perwira lainnya kala itu Teddy tentu saja telah mencapai prestasi gemilang Muda, tampan, plus berprestasi Hmm, idola banget lah ya Masih soal usia yang terbilang muda Teddy telah mencatat dan menancapkan karir cemerlang di dunia militer yang digelutinya Sebelum resmi ditunjuk menjadi ajudan Prabowo Teddy terlebih dahulu menjadi ajudan Presiden Jokowi dalam satu periode awal kepemimpinannya Nah pusat penerangan TNI menyatakan bahwa Teddy menjadi ajudan Presiden Jokowi Pada tahun 2014 hingga 2019 Waktu itu, Lieutenant 1 atau Letut Teddy Ikut seleksi dan berhasil terpilih dalam seleksi yang sangat ketat Untuk menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi Karena itu, harus diakui Tak mudah loh guys menjadi ajudan Presiden Selain fisik yang harus tangguh, otak juga harus smart Maka dari itu, bisalah dibayangkan gimana SDM yang dimiliki seorang Teddy ya guys Kembali ke tanah air setelah menimba ilmu kemiliteran di Amerika Serikat Mayor Teddy pun dipercaya sebagai ajudan Prabowo Yang bertugas sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Pimpinan Presiden Jokowi Tugas tersebut telah Teddy emban sejak tahun 2020 Sebagai ajudan, Teddy tentu saja kerap terlihat mendampingi Prabowo dalam beberapa acara penting Yang terbaru, Mayor Teddy selalu hadir di acara debat capres hingga viral saat ada di jamuan makan yang mengundang artis tanah air Mayor Teddy memang selalu tersorot kamera Ketampanannya membuat ia banjir pujian dari kaum hawa di media sosial Nah, Teddy pernah disinggung oleh Prabowo dalam satu momen Dimana kala itu, Prabowo sedang memberikan pidato yang berlangsung selama beberapa puluh menit Dalam sebuah acara doa di Lebak, Banten Kemudian, Prabowo meminta izin untuk menghentikan pidatonya Setelah menyadari bahwa ia telah mendapat isyarat melalui pelototan dari ajudannya Setelah itu, Prabowo menyampaikan di hadapan publik Bahwa ajudannya, Mayor Teddy dulunya bekerja sebagai ajudan Presiden Jokowi Namun sekarang, ditunjuk menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo bangga karena niat baik Presiden Jokowi yang menugaskan prajurit terbaik yang berprestasi di usia mudanya Seperti dianggap anak sendiri, Teddy bahkan pernah menerima ucapan selamat ulang tahun yang begitu spesial dari Prabowo Menurutmu gimana ya suasana perasaan diberi ucapan selamat ulta oleh sosok berpengaruh di Republik ini? Hmm, komen di bawah dah Thank you update lovers Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mulai mundur, mulai mundur, mulai mundur. Ini penarinya gak kelihatan. Mundur-mundur dikasih ruang. Dikasih ruang ya. Dikasih ruang. Ini penarinya. Penarinya dikasih ruang. Mundur-mundur. Terima kasih. 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 Terima kasih.